hai 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 selamat pagi hari ini bocilku nggak sekolah jadi aku agak sibuk selalu bawa dia jalan-jalan kayak gini karena di rumah itu bosen ya nggak ada ini ya nggak bisa lari-lari ya kan kalau di dalam rumah kalau di luar kayak gini bocil aku bisa lari-lari tuh tadi itu sebenarnya aku udah mau nganterin dia ke sekolah tapi sama bapaknya sama ibunya dibilangin katanya di sekolah itu lagi ada virus gitu ya jadi nggak bisa berangkat Hai dan ini bocil aku katanya pengen lihat orang lagi main tenis ya tuh disana ya di kawasan ini ada tempat main tenis gitu Hai bocil aku juga ada kelas tenis juga untuk anak-anak Hai Singapura itu panas banget ya ini baru jam setengah delapan tapi kan bisa lihat terang benderang panas banget jadi kalau yang kerja di Singapura itu ngeluh nggak bisa glowing nggak bisa putih itu wajar ya kan disini tuh cuacanya panas kayak Jakarta hampir sama lah kayak Jakarta gitu jadi bukannya tambah putih tapi tambah hitam yes hai 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 jadi mau mau aku sekarang lagi ikut kakek nenek ya teman-teman karena tadi waktu di taman itu aku telepon kakeknya sama nenek aku tanya mereka sibuk enggak katanya nggak sibuk yaudah sini kata dikasih waktu satu jam ya udah satu jam aku mau ngelipetin ini baju habis ini aku juga mau makan ya aku mau bikin nasi goreng tapi sebelumnya aku mau ngelipetin baju dulu kalian bisa lihat bajunya segunung ini ini cucian kemarin yang aku cuci pakai tangan itu ini baju-baju India itu kata majikan aku enggak usah disetrika katanya nanti nyampe hotel dia Pak ini ya akan nyuruh petugas hotel itu untuk nyetrika dari sini enggak usah disetrika kata majikan aku ya udah aku bilang gitu Hai mungkin juga ngeliat aku ya kayak kewalahan gitu ya ngomong anak nyiapin koper terus masak eh pokoknya semuanya lah jadi katanya ya udah di pek-pekin aja semuanya kebutuhan kita di sana ya selama pesta terus masalah baju nanti yang mau disetrika disana nanti petugas hotelnya disuruh nyetrika tinggal ngasih uang gitu aja Hai tuh teman-teman lihat ini bener-bener segunung padahal cuma kemarin cucian kemarin aja ini belum hari ini yang nyuci lagi itu makanya kalau enggak tiap hari aku liputin kayak gini mungkin rumah ini akan menjadi toko pakaian ya toko loa hai 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 ya namanya ikut orang ya teman-teman mesti sabar banyak-banyak sabar banyak-banyak ngalah kita lu kalau kerja ikut orang kayak gini itu juga gimana ya mengajarkan kita untuk itu artinya sabar artinya banyak-banyak ngalah itu apa Hai itu karena kita tuh kalau kerja ikut orang kayak gini Oh enggak banyak-banyak ngalah enggak banyak-banyak sabar nggak bakalan kuat nggak bakalan bisa bertahan lama pasti banyak sabar udah selesai ngelipetin bajunya tapi ada beberapa yang mau kesetrika ya punya aku sendiri karena aku takutnya nanti disana aku nggak enak nyuruh-nyuruh pekerja yang ada di hotel ya karena aku sendiri ngerasa aku ini cuma pembantu nggak berani nyuruh-nyuruh jadi aku lebih baik aku setrika aja dari rumah nanti nanti paling ya lecek-lecek lah sedikit lah masuk koper tapi enggak papa dan sekarang udah ngerasa lapar nyatelikanya nanti aja dulu kita bikin nasi goreng dulu ya pokoknya yang penting perutnya keganjel dulu apapun itu yang masuklah itu aku udah nerima alhamdulillah yuk langsung aja kita bikin nasi goreng Hai jadi aku nggak punya cabai ya jadi terpaksalah makannya apa adanya aja bumbunya karena emang sengaja aku enggak nyuruh majikan belanja karena kita mau pergi ke Thailand ya aku takutnya nanti tertinggal terus barang-barang di rumah tuh rusak gitu sayur-sayuran jadi mendingan aku makan apa adanya kayak gini aja untuk nanti malam aku minta di orderin makanan saja Hai dan ini aku bikin nasi gorengnya tuh pakai sisa nasi semalam ya yang aku taruh dalam freezer ya kayak gini jadi aku manfaatin untuk bikin nasi goreng biar nggak mau bazir terus aku tambahin satu untuk butir telur aku mau potong potong ini bumbunya dulu selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati panas menikmati selamat menikmati